Menanggapi banyaknya jalan di desa yang rusak parah, Bupati Serolongon minta Kepala Desa berdayakan dana yang masuk ke desa. Bupati C. Hendra menegaskan kepada semua Kepala Desa agar dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan dapat memberdayakan dana yang masuk ke desa untuk mengoptimalkan infrastruktur. Mengingat infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat seperti jalan dan jembatan. Menurut C. Hendra, banyak dana yang masuk ke desa seperti ADD, dana desa, dana P2DK. Untuk itu C. Hendra meminta Kades dapat mengoptimalkan infrastruktur jalan dan jembatan. Jangan lagi pemerintah kabupaten yang memikirkannya, karena pemerintah kabupaten banyak memiliki infrastruktur yang menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah. Ini adalah luas prioritas apa yang salah dikhususkan oleh masyarakat yang ada di desa. Ini adalah di mana-mana yang memiliki, dan di mana-mana yang terdapat ini tetap mengoptimalkan jalan-jalan besar, jalan-jalan besar, jalan-jalan besar. Ini bagi yang khususkan di dalam perusahaan itu memperlukan dana yang lebih besar. Di desa ini juga banyak dana, dana desa yang berkumpulkan di dalam perusahaan, di WDK, di dalam perusahaan, Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.